Sedikitnya empat kapal supertanker milik perusahaan Cina mengirimkan minyak mentah ural Rusia ke Cina. Selain itu, ada satu kapal supertanker lain yang sedang mengirimkan minyak mentah Rusia ke India. Pengiriman tersebut dilaporkan berdasarkan informasi dari berbagai sumber dan pelacakan data pelayaran. Pengiriman terjadi saat Moskwa kesulitan mencari kapal tanker untuk mengekspor minyaknya usai G7 menerapkan pembatasan harga minyak Rusia, tak lebih dari 60 dolar AS per barel. Meski Barat menjatuhkan beragam sanksi ke Moskwa, Cina masih terus membeli minyak Rusia. Seperti Cina, India juga terus membeli minyak Rusia yang dijual dengan harga diskon karena banyak pembeli Barat beralih ke pemasok lain. Kelima pengiriman minyak tersebut dicatwalkan antara 22 Desember 2022 hingga 23 Januari 2023 menurut sejumlah sumber dan data pelacakan kapal Eikon. Hingga kini, Kementerian Energi dan Kementerian Transportasi Rusia masih enggan berkomentar mengenai kabar yang beredar ini. Kementerian Luar Negeri Cina juga belum menanggapi soal negaranya yang mengangkut pasokan minyak dari Rusia. Pembatasan harga minyak Rusia oleh G7 pada Desember 2022 masih memungkinkan negara-negara di luar Uni Eropa untuk mengipor minyak Rusia melalui laut. Akan tetapi, G7 melarang perusahaan pengapalan asuransi dan asuransi ulang untuk menangani kargo minyak mentah Rusia, kecuali jika minyak dijual di bawah batas 60 dolar AS per barel. Ketika Amerika Serikat dan sekutunya mencoba menghentikan pendapatan Moskwa dari sektor energi akibat perang di Ukraina, Rusia dengan cepat mengalihkan ekspor minyaknya dari Eropa ke Asia. Pelayaran yang lebih lama, diskon besar-besaran dan tarif angkut yang melambung memang memangkas keuntungan yang akan didapatkan Moskwa. Akan tetapi, penggunaan kapal supertanker di rute pelayaran Asia saat ini dapat memangkas biaya pengiriman.